Mereka mau meneruskan perjalanan gitu kan Dan mau meneruskan perjalanan Dan kedengaran lagi nih suara Yang memang itu suara hewan gitu kan Suara babi ini gitu Disenterin lagi Astagfirullahaladzim gitu kan Dan pas ditengok Kali ini ada yang berbeda Ternyata Perwujudan babi kali ini Bukan berbentuk kayak hewan babi yang kayak biasanya Tapi mempunyai kaki kayak manusia Dan setengahnya itu babi Dan kepalanya pun kepala bab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsung Mr. Horror Dongenghoror gue kali ini Gue bakal ngebawain ceritanya Si Ade sama si kakak lagi nih Kalian kan pasti udah tau lah ya Ade sama kakak ini udah pernah gue bawain ceritanya beberapa kali Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Kalian wajib tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru tentang video gue Dan buat kalian yang mau ikutan Open Trip Kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga Kalian bisa lihat di bawah sini Dan gak usah banyak bahasa basi lagi Kita mulai ke segmen donor Dongenghoror Diulai Oke jenis Sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa Kita sebat bud Jangan lupa minum es kopi Pokoknya Nyebat sama kopi itu udah paling top banget dah Dan sekarang gak ada bahasa basi dulu Jadi kita langsung mulai aja ke ceritanya Kalian kan udah tau Ade sama kakak ini gitu kan Nah mereka ini mau mengadakan agenda atau naik nih ke salah satu gunung Dan gunung itu yang dipilih adalah gunung selamat Tapi kali ini kakak ini bilang Gimana kalau kita naik sekarang itu bukan berfokus sama puncak Melainkan kita ngecam di pos 4 sama rantu kali ya Ade sempet ngerasa keberatan tuh pada saat itu Tapi kakak ngeyakinin lagi Udahlah santai aja kali Toh kita juga cuma ngecam kan Kita gak bikin huruara Atau nantangin di area tersebut Ya cuman mau Lihat seberapa menyeramkannya sih Di pos sama rantu ini Atau ngecam Anggaplah ini tuh pengalaman baru mereka Karena penasaran aja gitu Kalau ngecam di pos 4 ini Akan kayak gimana Tapi Ade ini bilang Bukannya di pos 4 itu spotnya susah ya Ya maksudnya di pos 4 ini Gak yang di pos 4nya banget Gitu kan Kalau ada spot di pos 4 ya gak apa-apa Kalau misalkan harus naik dikit Ya gak jadi masalah Turun dikit gak jadi masalah Kurang lebihnya seperti itu Dan si Ade pun akhirnya Gara-gara bujukan dari si kakak ini kan Yaudah tuh manut-manut baik pada saat itu Seingkat cerita Perencanaan sudah matang Semua peralatan juga udah siap Dan mereka itu berangkatlah ke Base camp gunung selamat ini coy Dan anggaplah mereka udah sampai Di kaki gunung Atau di salah satu base camp ini Dan memang aturan gunung selamat ini Gak terlalu ketat gitu kan Menurut gue pribadi gak terlalu ketat Bahkan yang solo-solo hiking aja Masih banyak di gunung selamat ini Jadi aturannya tuh belum yang seketat Seperti gunung-gunung lain gitu Jadi naik berdua pun gak ada masalah Mereka istirahat ketika sampai Dan mereka itu bangun sekitaran jam 8 Atau jam 9 Nah ketika bangun ini Mereka langsung prepare Buru-buru siap-siap Dan mereka langsung meneruskan perjalanan Pada saat itu Dan kondisi pun mereka gak pake ojek ya Jadi mereka jalan santai aja Dan mereka pun tau estimasi Ya setelah-setelahnya Sampai di pos 4 ini Mungkin bisa sekitaran jam 3 atau jam 4 Jadi mereka memang tidak mau kena malem juga Karena mereka harus cari spot Area tenda atau area camp yang nyaman dan enak Mereka tuh jalan gitu kan Pos 1, pos 2, pos 3 Mereka tuh gak ada kendala Mereka ketemu beberapa pendaki Ada yang turun, ada yang naik Walaupun memang kondisi pada saat itu Mereka naik bukan di hari weekend Di hari-hari biasa Jadi namanya gunung zaman sekarang kan Udah yang namanya udah rame nih Jadi hari-hari biasa pun Udah pasti pendaki itu banyak gitu kan Nyapa-nyapa biasa aja Gak ada virasat-virasat buruk Atau ada yang gimana-gimana Jadi kayak normal-normal aja gitu kan Singkat cerita Sekitaran jam 4 lewat Mereka sampai nih di pos Amarantu nih Memang di awal-awalnya memang udah gak ada kendala apa-apa gitu kan Gak ada sesuatu hal yang menarik juga Mereka bercanda kayak biasa-biasa aja gitu Mereka sampai dan mereka nyari spot nih kan Sebenernya sebelum area pos 4 itu Ada area yang lumayan cukup untuk satu tenda Tapi mereka menurutkan karena takut salah gitu kan Takut salah, takut kejauhan dari pos 4 ini Jadi mereka ngelewatin pos Amarantu dulu Dan jalan dari situ mereka ketemu sebuah spot Yang memang cukup untuk satu tenda Dan gak terlalu ngalangin jalan nih cuy Akhirnya mereka ngedirin tenda lah disitu Dih kita bikinnya disini aja ya Yaudah lah gue mau ngikut baik Dia bilang Dan kondisi pada saat itu kan memang gak ada kabut Maksudnya belum turun kabut gitu kan Dan biasa-biasa aja sih Kalau kondisi siang atau sore gitu kan Normal-normal aja gitu kan Ini mereka ngedirin tenda Dan selesai ngedirin tenda ini Sempat ketemu dengan beberapa pendaki Pendaki ini tuh kayak ngerasa heran dan aneh gitu kan Dan sempet diteglar juga sama pendaki itu Bang lu yakin gak kem disini Ini kan pasti gak boleh di kem gitu kan Nah gak apa-apa bang lah Si kakak ini beralasan Gue udah capek Gak apa-apa disini aman kok Tapi lu gak takut gangguan Udah Insya Allah gak apa-apa kok Dia bilang gitu kan Insya Allah aman gitu Apalagi cuaca juga bagus Gak lagi kondisi hujan Udah percaya bang gitu kan Pendaki ini yang nanya ini kayak Yaudah lah Kalau memang itu udah jadi keputusan lu Naik Terus ketemu lagi dengan beberapa pendaki Itu ngasih pertanyaan yang sama Atau mereka tuh kayak ngerasa aneh Lu berani-berani banget sih Pada nge-camp di pos samarantu ini Tapi mereka tuh ya Ngasih jawaban yang sama juga Dan Si ade juga sebenernya sempet was-was Dan ngerasa Sedikit ragu ketika nge-camp di pos tersebut gitu kan Tapi ya karena memang si kakak ini Salah satu partner pendaki yang paling the best gitu kan Memang mereka juga gak punya beban yang dimana Takut dengan yang namanya demit Dalam artian takut ini Gak akan sepanik Kayak pendaki-pendaki lain Kalau misalkan ketemu setan Jadi Gak jadi masalah gitu kan Nah setelah mereka Saling ngobrol dengan beberapa pendaki Mereka juga kan sambil prepare Yang namanya mau masak-masak Karena memang mereka ini juga Udah berbekal Air yang lumayan cukup banyak Gitu Akhirnya mereka siap-siap Masak gitu kan Masaknya ini kan memang pakai kayak Bukan cuma masak mie ya Jadi kayak ada goreng bawang Itu kan otomatis nyium aroma-aroma wangi gitu Nah ketika lagi masak ini Sebenernya gunung Namanya di gunung itu Pasti ada yang namanya satwa liar Kayak babi Kayak mungkin harimau dan sebagainya Tapi untuk trek pendakian sendiri Sebetulnya Di gunung selamat ini Jarang yang namanya Kelihatan muncul atau penampakan babi Mungkin karena terpicu Sama bau-bau masakan mereka ini Gitu kan Ada yang kayak Ngedenger kreset-kreset Dan pas dicek Ternyata itu memang babi gitu kan Mereka berdua panik dong Sama si adik-sama si kakak Wih Babi itu Dan masakannya ini Itu tuh ditinggalin Karena mereka tuh bener-bener panik Dan langsung naik ke pohon Tetetetetetetet Naik ke pohon gitu kan Si kakak langsung ingetin Kompor matiin kakak Lah kagak lagi Muruh-muruh turun Tapi si babi ini Perlahan itu makin lama Makin ngedeket Dan ketika ngedeket Kemasakan tersebut Si adik ini coba buat matiin kompor Takutnya meleduk gitu kan Pas mau turun Babi ini mungkin Dan langsung lari Langsung nabrak si adik ini Tapi Gara-gara si adik ini Singgap gitu kan Langsung bisa ngeindar Naik lagi ke atas pohon Jadi si babi ini Cuma nabrak pohon Sedangkan si kakak Cuma ketawa Ngakak doang Gara-gara Ngeliat diseruduk Babi gitu kan Si adik cuman melotot Eh nabrak Bisa-bisanya lo ketawa Bukannya bantuin ya Ide siapa nih Ngekim disini Tiba-tiba diseruduk babi Lah kan gue juga Gak tau Kita juga kan Gak pernah denger berita Bahwa disini itu Babinya ada Ya udah lah Kita pindah Kita pindah Udah tanggung lah Dan disitu pun langsung Kayak ngeliat lagi Situasi dan kondisi disitu Babinya itu tiba-tiba Hilang gitu kan Mungkin pergi Ngambek Atau kepalanya sakit Gak tau lah gitu kan Turun dan matiin Ini matiin lagi Si kompor itu Dan si adik ini Tiba-tiba naik Sedangkan si kakak turun Lu ngapain naik Ya gue takut ada babi lagi Udah kagak ada Udah kagak ada Udah turun-turun lagi Ayalah Udah selesain masakan Daripada ntar tiba-tiba Muncul babi diseruduk Kan ribet Urusannya Ya udah dah Gue turun lagi Baru mau nye-trekin kompor Itu babi Langsung nyeruduk Atau bisa dibilang Langsung dateng gitu aja Dan nyeruduk Dan logistiknya itu Tumpah lah Yang di nesting ini kan Tumpah Dan sempat Jadi ketika nyeruduk ini Tas DP Tas DP itu tas kecil ya Di atas kecil lah Nyeruduk Jadi kayak ke bawah nih Ke kepala si babi ini Dan lari sekenceng-kenceng Si adik sama kakak ini kan Kayak Loh Kok tiba-tiba anda Si adik ini langsung kayak Kesel sama si kakak Tuh kan gue bilang Ya apa Ya namanya juga binatang Dasar babi gitu kan Itu gimana Itu tas kita dibawa Kejar-kejar Kejar-kejar Dikejar tuh sama mereka berdua Tanpa mereka sadar Mereka tuh makin lama Makin ngejauh dari area camp mereka Dan ketika udah mulai sadar nih Wah Gak bisa nih kita kejar Ayo cabut-cabut lagi Cabut lagi Gak usah lah Gak usah dikejar Biarin Tapi si adik ini bilang Bahwa disitu Ada yang namanya Handphone Dan perlengkap Intinya Di dalam itu tuh Barang-barang berharga lah Termasuk dompet Dan sebagainya gitu kan Lah kok bisa Ya bukan lah kok bisa Emang Gue biasa naruh disitu Kan Kan lu tau sendiri kak Dan barang lu juga ada disitu Si kakak langsung kain Nopo jidat Yaudah deh Kita balik dulu ke tenda Kita gak bisa yang langsung Pergi gitu aja Yaudah tuh Nurut aja gitu kan Nanti kita pikirin Gimana caranya Buat nyari sarang si babi itu Akhirnya Pergi lagi lah Ke area tenda menaik Kayak gitu kan Tapi sebelum pergi Si kakak ini ngerasa Bahwa dirinya kok Ada yang ngawasin Dia ngeliat kiri dan kanan Ade pun ngerasa Bahwa si kakak ini Udah muncul gelagat yang Gak baik gitu kan Gak apa ya lu ngeliat kiri kanan Gue ngerasa kayak Ada yang ngawas Sini kiri-kiri kanan gue Tapi gak ada Udah ah Ya gue gak mau ketemu demit dah Lo buru-buru ke tenda Akhirnya mereka balik lagi ke tenda Dan lambat laut pun Waktu itu udah menunjukkan Yang namanya Maghrib gitu kan Akhirnya mereka masuk ke dalam tenda Dan ngobrolin tuh Sambil makan Ya makan seadanya gitu kan Karena masakan yang sebelumnya Udah ditumpahin Jadi mereka cuman masak mie Gak mau ribet Sebetulnya logistik mereka Masih ada gitu kan Masih banyak juga Kalau mau bikin masakan yang baru pun Bisa-bisa aja Cuman mood mereka Udah habis nih Udah hilang Ini gimana nih Terus kita hilang Ada HP gua lagi Terus ada dompet KTP dan sebagainya Ah helah Ada bayan Lu sih kan Gak ada Sempet-sempetnya mikir kem disini Hah Udah gini aja Lumayan salahin Lagian juga kan Kita gak pernah tau Tuh kita ke gunung ini Juga udah beberapa kali Kan gak pernah yang namanya Yang ngeliat babi di gunung ini Kalau gunung sindoro Gue percaya Sumbing pun gue percaya Lah kalau disini Kita belum tau laporannya gitu kan Ya si ade namanya juga hewan Ya mungkin dia lagi gak abut kali Pengen main lagi jalan-jalan Eh ketemu kita lagi masak Lumayan nih gitu kan Makannya enak Hah lu mah gak ada-gak ada bayi lah Terus gimana Yaudah gini aja Kalau dicari malem kan beresiko Otomatis Kita gak usah yang namanya nyari Jadi nyarinya besok aja nih Kita kan gak Ada agenda summit kan Kita nyari aja besok Biar pagi gitu Biar semuanya terang Yaudah deh setuju deal ya Tapi Apa lagi Kata si kakak tuh Kan babinya udah jelas nih Gue takutnya kita diserang lagi malem Yaudah lah Lu mau minyak wagi kan Masih ada Ada Yaudah semprotin aja Di samping-samping tenda Semprotin tendanya Kali aja itu Babi gak mau gitu kan Yaudah Pokoknya mereka Nyari cara Nyari taktik Supaya gimana Kagak diseruduk Kami itu babi lagi Singkat cerita Jam 7 Telah lewat Jam 8 pun Akhirnya mereka Nongkrong-nongkrong di luar Adek ini sempet kayak Wah disini nyawan juga ya Dan gak seserem Apa yang dibilang Walaupun memang Mereka pernah dapat Beberapa kejadian Di gunung selamat ini Di posa marantu ini Yang melihat penampakannya Sebagainya Tapi Iya normal-normal aja Memang Naik gunung itu Juga gak bisa diprediksi Kapan mereka dapat Gaib Dapat Hal badai Dan sebagainya Tapi alhamdulillah Kalau memang Pendakian mereka Aman Lancar Dan gak ada Kendara apapun Tapi Gara-gara Tenda mereka sobek Dan paling parahnya Mereka masih Ngeliat Tas daypack Mereka Itu masih Nyangkut di kepala Babi ini Yang otomatis Ngebuat mereka Berdua Langsung marah Murka Sambil Ngejar Tuh Babi Gitu kan Dikejar lah Sama mereka Sekuat tenaga Kalau babi Atau hewan Buas disana Kan emang Udah habitatnya Mereka lari Juga udah Sekencang-kencangnya Gitu kan Gak mungkin Kayak manusia Yang gak tau Seluk-beluk Daerah tersebut Babi itu lari Dikejar sama Mereka berdua Tanpa mereka sadar Larinya ini Bukan ke arah Yang sebelumnya Tapi kayak berbeda lah Lari Babi ini Ilang jejak lah Ilang jejak gitu kan Wih kemana nih Dek Gitu kan Kagak tau kah Gue juga Kok tiba-tiba Ilang ya Ah Dikerjain lagi Ini sama si babi Sialan Yuk pergi lagi Ke tenda Pergi lagi ke tenda Dan ketika Gue pergi ke tenda Kok ada yang aneh Mereka tau Bahwa mereka lari itu Gak ngelewatin Sebuah tebingan Tapi ketika Ngebalik ke belakang Kok ada sebuah batu Yang berupa Bentuk tebingan cuy Jadi kayak ngehalang Atau pager gitu kan Sejak kapan Disini ada tebingan Si kakak pun Cuman garuk-garuk pala Dan ngerasa heran Lah iya ya Perasaan kita jalan Biasa aja Gak jatuh Gak gimana Nah kok ada tebingan Kan kita dari Arah belakang sana Jejak kaki kita Juga masih ada Gak mungkin Kalau dari atas sana Terus gimana nih Ya udah deh Kita muter Kali aja emang kita salah Saking asiknya lari gitu kan Akhirnya mereka muter nih Ke jalur atas gitu kan Kayak ya udah mungkin Itu jalur muternya Jalan tuh ke atas Oh capek banget kak Gue nih Jalan Iya gue juga capek Udah istirahat dulu Nyebat dulu Nyebat dulu lah mereka Disitu kan Si adiknya sempet nanya Kok bisa-bisanya ya Kita nyasar Kagak tau gue juga Kagak ngerti gitu Dan itu kedengeran lagi coy Suara babi Tapi kali ini babinya Ada sedikit berbeda Yang gak lain Babinya itu Bener-bener mulai Atau putih gitu Mungkin babi albino Kali ya gitu kan Kedengeran kan suara babi Wah itu tuh babinya tuh Dan pas ditengok Kok putih Itu babi apa Ada ini udah berpikiran Macem-macem Takutnya Itu sosok demit Atau setan gitu kan Akhirnya sikat ini Ayo lari Naiklah mereka ke atas pohon Tapi pas dilihat-dilihat Diperhatiin Itu babi juga Dia bilang gitu kan Bener babi gitu kan Babi Dan si babi ini tuh Bener-bener muter Dan nyerudukin pohon tersebut Dan ketika diserudukin Ini beda kayak babi sebelumnya Jadi kayak ngerasa gak kesakitan Dan terus diserudukin Bahkan sampai Ngegeter gitu Pohon gitu kan Dan mungkin karena kesel kali ya Babi ini tuh pergi nih Pergi kabur lagi gitu kan Mereka tuh kayak ngerasa udah aman Mereka turun Dan ketika ngerasa aman udah turun Yaudah yuk Jalan lagi Kenapa tiba-tiba gunung ini banyak babi ini sih Yaudah yuk jalan lagi Mereka mau meneruskan perjalanan gitu kan Mau meneruskan perjalanan Dan kedengaran lagi nih suara Yang memang itu suara hewan gitu kan Suara babi ini gitu Disenterin lagi Astagfirullahaladzim gitu kan Dan pas ditengok Kali ini ada yang berbeda Ternyata Perwujudan babi kali ini Bukan berbentuk kayak Hewan babi yang kayak biasanya Tapi mempunyai kaki Kayak manusia Dan setengahnya itu babi Dan kepalanya pun kepala babi Kak Itu kok babinya berdiri ya Si kakak langsung nenguk juga Ya Allah Si kakak pun langsung gelagapan gitu kan Tapi dia tuh coba ngeberaniin diri Dan memastikan bahwa Apa yang mereka lihat itu adalah Nyata gitu kan Diperhatiin Disenterin Dan sosok babi itu Natap ke Mereka berdua Kakak ini mulai panik Dan mulai ketakutan Termasuk si adek Kakak cuma bilang Yuk jalannya bercepat Jangan diperhatiin terus Ayo kita terus naik ke atas Dan pergi dari tempat ini Mereka tuh jalan Dengan kesusahan Dan lambat laut Mereka tuh ngerasa bahwa Mereka tinggal nyebrang aja nih Cuyo udah ngelewatin Temping yang tersebut Tapi ternyata mereka dihadang Sama si manusia setengah babi ini Dan manusia setengah babi ini Lari dengan sekenceng-kencengnya Sampai nyeruduk si adek Dan si adek ini juga jatuh Dan keguling-guling Dan untungnya Sempat bisa nahan nih Ke salah satu pohon Dan disitu si kakak cuma bisa teriak Dek lu gak apa-apa deh Gak apa-apa Gak apa-apa Aman-aman Mana itu babi jadi-jadian ya Kata si adek gitu kan Dicari sih Hama si kakak Lutah dimana itu babi jadi-jadian ya Akhirnya bangun 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 Dibantuin tuh Hama si kakak juga bangun Mereka jalan lagi Dan Ketika mereka mau nyebrang ini Ada sebuah suara Kamu tidak bisa pergi dari utama ini Panaharian berdua Sudah aja dimilih Tapi mereka berdua kan Gak memperdulikan dong Jadi kayak jalan aja terus Dan ketika jalan Dan ketika jalan Kaki mereka perlahan lambat lah Untuk kayak berat Buat ngelangka Kok kaki kita jadi lama-lama Berat ya Iya nih Yaudah yuk lawan aja Baca doa yang lu bisa Kata si kakak itu Baca doa yang mereka hafal Dengan jalan yang bener-bener kayak Kesusahan gitu kan Terus jalan Terus jalan Dan ternyata sosok babi jadi-jadian ini Atau babi setengah manusia ini Lagi-lagi ngadang mereka Dan lari lagi sekenceng-kencengnya Kayak mau nyeruduk mereka berdua Tapi cuy si kakak kali ini Gak tinggal diam Dia tuh nemu batu Disitu tuh di area mereka tuh ada batu Ya gede gitu kan Harus pake dua tangan juga Langkat Dan diambil kayak mau dihantemin gitu cuy Dan itu bener-bener kayak dipukulin gitu Ketika nyeruduk Kena lu digituin kan Babi ini Atau si makhluk jadi-jadian ini Atau si luman lah kita sebutnya Si luman ini Itu tuh langsung ngeguling gitu kan Ngeguling Dan hatap mereka makin tajam Dan bukannya kesakitan Atau kabur Justru wabik ini malah makin menjadi cuy Kelakuannya Bener-bener diserudukin secara barbar Dan sosok ini pun langsung bilang Kalian harus mati di gunung ini Dan kalian akan menjadi santa paluku Wah Ade udah mulai keringat dingin Dan udah ketakutan Tapi si kakak Buat Nyuruh si ade ini Agar tenang Dan gak usah panik Karena memang kakak juga Bukan orang sembarangan gitu kan Dia juga orang yang Memang paham Dan lebih ngerti Ketimbang si ade ini Dia ini langsung ngebaca surat Yang dia hafal Dan langsung Natap ke arah si babi itu Dan Ada sebuah kejadian Atau keajaibat Yang dimana si babi itu Ketika dibacain doa Sama si kakak Babi itu tiba-tiba Belok sendiri Dan Kayak ada yang ngebelokin aja Dan nabrak pohon Dan ketika nabrak pohon Mereka langsung kaget Karena pohon itu langsung Tumbang gitu kan Si ade langsung kayak Ngedeket Kak Pohon aja Sampai tumbang Lah gimana kabarnya Kita kalo yang diserunduk Yaudah cabut-cabut Sekenyak-kenyaknya lari Lari lah Mereka berdua ini Tapi ternyata Sosok babi itu Bener-bener Dikejar-kejar Terus dok Maksudnya Ngejar-ngejar terus Si ade sama kakak ini Gitu kan Ya karena memang Larinya gak sepadan Dan baru lari Berapa meter aja Udah hampir mau kekejar Mereka ini Coba jalan zigzag gitu kan Pokoknya jangan barengan lah Zigzag kiri kanan-kiri kanan Dan singkatnya Mereka ini Kayak ngerasa Kok kita udah gak dikejar lagi nih Nengok kiri sama kanan nih Wah kita udah gak dikejar lagi nih Yaudah istirahat dulu lah Istirahat dulu Aduh kenapa Bisa-bisa aja Kejadian kayak begini ya Dan disitu pun Bisa aja Cuman ngasih doang Dan Si kakak ini tau Bahwa mereka ini Kayaknya udah sampe Atau udah mau deket Ke area Tenda mereka ini Gitu kan Wah Yaudah kita istirahat dulu lah Gue feeling gue sih Kayaknya kita udah mau sampe nih Gue tau nih Gue pernah ke tempat ini Gitu kan Ah lu jangan so tau Beneran Ini udah mau sampe Dia bilang gitu kan Yaudah istirahat Istirahat Dan ketika lagi istirahat Kedengeran lagi Suara krakro-krakro Kayak babi kan Si adek langsungnya itu Kak Itu lagi tuh Makhluknya ada lagi Si kakak ini Astagfirullahaladzim Bisa-bisanya Ngejar-ngejar Terus Eh bang udah Eh jalan cabut-cabut Nah ketika mau jalan Atau mau ninggalin Dan mau cabut lagi Kabur dari si babi ini Dia tuh ngerasa heran Bahwa di depannya Itu ada Kuntilanak merah cuy Itu terbang Dan mereka langsung panik tuh Ya Allah Di belakang babi Di depan ada Kuntilanak merah Wah mereka udah ngerasa Kekepung kan Dan ngerasa Bingung juga Mau kayak gimana Dan karena memang Si kunti ini juga Kenceng banget Dan si babi ini juga Kenceng banget Mereka tuh kayak Reflek Ngehindar Jadi kayak Ngebagi dua gitu Jadi yang satu kesona Yang satu kesini Jadi kayak loncat gitu aja Tapi anehnya Itu kunti Sama si babi itu Kayak Ngehantemin mereka sendiri Kayak Gitu Langsung kayak Lah Kok mereka Landu gitu kan Kayak berantem Dan itu keliatan banget Mereka tuh kayak ngadu Dan itu langsung ada Percikan kayak api-api gitu Cuy Dan kedengeran Suara ledakannya juga Kedengeran banget Mereka berdua Ada yang misalkan ini Cuman bengong Dan gak lama Mereka berdua ini Langsung saling deket Saling deket Dan ngeliatin Yang namanya Kunti apa babi itu Kok berantem Dan si kakek ini kayak Udah yuk Bodo amat dah Mereka mau berantem Mau tawuran Mungkin tawuran Antar kampung Udah Yang penting kita harus Cari tempat aman Dan kita harus Buru-buru ke tenda Gitu kan Eh buru-buru Akhirnya Mereka ini langsung Cabut Dan pergi ke tenda Dan memang bener Di area itu Gak jauh ke tenda mereka Singkat cerita Mereka udah sampai Di area tenda Mereka cuma bisa Duduk doang Alhamdulillah Akhirnya Sampai juga Di sini Dan si ade ini Ngerasa gak tenang Pada saat itu pun Dia cuma bisa Ngeliat kiri dan kiri Sika kan nanya Ngapain lu Calang celinguk Calang celinguk Ngapain lu Kayak kakak tawa aja Gimana kalau misalkan Itu sosok Tiba-tiba nyamperin lagi Kita lawan Si ade ini Lawan-lawan Lu kira itu manusia Setan Dia bilang gitu kan Yaudah kita Kita coba aja Lawan gitu kan Lagian Gua sempet Ngerasa heran Kenapa mereka Pada berantem ya Emang ada ya Setan pada berantem Nah Tapi bodo amat dah Terus gimana nih Ya Mau gak mau Kita begadang nih Lagian Kata si adek Lu sih Ngidenya aneh-aneh Baik Kenapa kita Ngecam disini sih Yaudah sih Gak usah Ngomel-ngomel Nikmatin aja Nikmatin 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 Gundulmu Dia bilang gitu kan Ayah mereka santai-santai Sambil mata mereka tuh Bener-bener Langsung Nengok kiri-kanan kan Karena takut Tempat tersebut itu Gak aman gitu Terus Nengok kiri dan kanan Dan ketika mereka Yaudah yuk Kita di dalam tenda aja Karena cuaca disini Udah mulai cukup dingin nih Dan ketika mau masuk Mereka gak denger Suara cekikan Yang gak lain Itu adalah suara Kuntilanak Dan ketika mereka Nengok ke arah sumber Suara tersebut Kuntilanak yang mereka Lihat Itu adalah Kuntilanak yang Sebelumnya ketemu Sama mereka Kuntilanak merah nih Cuy Si kakak pun Udah mulai panik Dan ketakutan Karena Kuntilanak merah ini Bener-bener beda Ya sama Kuntilanak putih Gitu kan Ya menurut rumor pun Kuntilanak merah ini Bener-bener Bar-bar banget lah Wah Si kakak ini Cuman nyuruh Si adik ini Kayak Udah yuk Kita banyak-banyak Baca doa Kita bener-bener Harus banyak baca doa lah Pada saat itu kan Akhirnya Mereka cuman bisa Baca doa Sambil masuk ke dalam tenda Dan ketika Masuk ke dalam tenda Tenda mereka itu Digoyang-goyangin Bahkan Tenda mereka itu Sampai kayak Diangkat Kayak seolah melayang Di tenda mereka Si adik ini Kok Kita kayak melayang ya Woy Woy Itu kan Kayak berontak-berontak Mereka dalam tenda Dan Ketika berontak ini Si kakak pun Sempet ngebentak Pergi lu Jangan kaku kita Dan itu Ketika selesai Dibentak sama si kakak Tenda itu kayak jatuh Mereka tuh Sampai sakit dong Ini tulang ekornya Gitu kan Wah beneran dong Kita melayang Gak bisa nih Kita dalam tenda Keluar-keluar Keluar lah Dan disitu memang Ada sosok kuntilanak itu Sambil natap Tajem ke mereka Nah si kuntilanak ini tuh Kayak ngusir mereka Dan memang Gak suka Kalau mereka Nge-camp Atau nendak Di area situ Gitu kan Disitu pun Si kakak Saling tengok-tengok Lah Gimana sih Abur doa matah Dalam hati Si kakak Yalah cuman sehari doang Semalam doang Masa ya Allah Boleh sih Gue nge-camp disitu Dan si kunti itu Langsung mau nyerang Mereka berdua Tapi Cuy Ketika mau diserang Justru Ada yang lari lagi Yang gak lain Itu adalah Sosok babi Yang sebelumnya Sosok babi ini Kayak nerjang lagi Si kunti Itu lagi Berantem lagi Sedangkan si kakak Sama si adek Cuman diem Bengau doang Ngeliat kelakuan Itu setan-setan Pada berantem Kok mereka berantem ya Udah lah Kita nonton dulu Gue cape banget Kata si kakak Udah kita tonton dulu Sambil beres-beres Akhirnya Kakak pun Mutusin Untuk cabut Dan pergi Dari area situ Karena memang Menurut si kakak pun Udah gak bener nih Dan menurut rumor Yang beredar pun Area ini Memang bener-bener Yang namanya Angker banget Akhirnya Sambil beres-beres Mereka Kayak Ngeliatin Sosok itu tuh Berantem gitu Tapi gak berantem Yang keliatan Pure tonjok-tonjokan Cuman hanya Kilatan-kilatan doang Dan sesekali Keluar asep Bahkan berubah Sampai kayak Jadi banas pati Bahkan Ada sebuah Teriakan Yang Teriakan itu Kayak teriakan Kesakitan Dari si kunti Gitu kan Disitu pun Si kakak gak bisa Menjelaskan Cuman yang Pasti adalah Ini tuh kayak Perebutan kekuasaan Yang dimana Ya mereka berdua ini Udah jadi Mangsanya si babi Sedangkan si kunti Juga merasa bahwa Itu tuh udah jadi Mangsanya Intinya ya Kayak rebutan Mangsa gitu Gitu kan Dan setelah Selesai beres Si adik ini nanya Kita ke atas Sampai ke bawah nih Udah yuk turun aja lah Gue juga bingung Ini harus kayak gimana Akhirnya mereka turun Gitu kan Mereka turun Terus dan Tidak memperdulikan Dengan si sosok Demit-demit Yang ada di pos tersebut Mereka turun Dan sambil turun Ini si adik sempat-sempatnya Walaupun dengan Kondisi ketakutan Kira-kira siapa yang menang ya Ah lu masih aja Mikir kayak gitu Dede Udah sama lu yang Paling takut Tiba-tiba lu mikir kayak gitu Yee kapan lagi Lu bisa ngeliat Setan berantem Biasanya kan Kita doyang pada berantem Atau ketakutan Gara-gara itu si demit Lah ini tiba-tiba Mereka berantem gitu kan Gue baru tau Kalau setan bisa berantem Udah yuk jangan banyak bacot Udah yuk cabut-cabut-cabut Mereka cabut Akhirnya mereka Sampailah di pos tiga Nah di pos tiga ini Ada sebuah saw Dan mereka tuh Istirahat disitu kan Udah yuk Kayaknya kita istirahat Disini aja deh Dan kayaknya kita Bermalem disini aja Kebetulan Emang warungnya tutup juga Sawunya juga gak ada orang kan Udah lah kita buka Sleeping bag disini Gak usah buka tenda Tapi kita tidur disini aja Ya udahlah Gas Dia bilang gitu kan Akhirnya mereka istirahat disitu Dan gak lama Si adik ini kayak Temenin gue kencing dulu Yuk pipis dulu Akhirnya ditemenin lah Gitu kan Yaudah karena Paham kondisinya gitu kan Karena takut kenapa-napa Dan ketika mereka pipis Selesai pipis Si adik ini kayak ngeliat Eh bentar deh kak Bentar deh kak Apaan Kayaknya gue ngeliat sesuatu deh Maksudnya Lu liat deh ke depan Dan pas dicek Ternyata itu cuy Itu adalah tas Atau depek mereka Dan disitu pun kayak Alhamdulillah Akhirnya ketemu Dan gak lama Muncul lagi Babi yang ngebawa Depek mereka Gitu kan Yaelah Masih aja itu Babi ya Kelantang luntung disitu Dan mereka berdua pun kayak Sepakat Buat ngelawan si Babi beneran ini cuy Udah udah ambil Cari kayu Cari kayu Udah ayo kita ajar aja Akhirnya disitu kayak sambil teriak tuh Kayak manusia-manusia primitif Gitu kan Gitu kan Langsung mereka bawa kayu nih Dan si babi itu juga mungkin takut gitu kan Dan cabut tuh babi itu pergi Dan ngambil si depek ini Dan ketika selesai ngambil depek Mereka itu langsung ngeliat Di area Sawung tersebut Itu ada sosok babi jadi-jadian lagi Atau yang bisa dibilang Setengah badan ini cuy Setengah badan manusia Setengah badan babi Seolah mereka punya siasat baru Dan nyoba Seperti yang sebelumnya Mereka ini coba ngelawan si Setan ini cuy Dengan sambil teriak lagi Tapi ternyata Memang bener Setan ini gak bisa dilawan Gitu aja Dan babi ini bener-bener langsung Diaduin dan mereka langsung Aduh sakit Gitu kan si adik ini Termasuk si kak anjir sakit dia Wah disitu langsung bangun Dan ngeliat Mana cuy itu babinya kok kagak ada ya Waduh kok bisa-bisanya Dan Ternyata Ketika mereka Ngeliat kiri kanan Sosok babi itu memang udah Ancang-ancang lagi Siap-siap Buat Nyerunduk lagi nih cuy Tapi alhamdulillahnya Mereka ketolongan Dengan suara azan Bener-bener kak ya Suara azan ini Ngebantu mereka Dan Ketika gak denger suara azan pun Babi itu perlahan langsung Kayak menjauh Dan pergi gitu aja Dan itu tuh si kakak bilang Alhamdulillah Tapi Tanpa mereka sadar kok Mereka udah sampai subuh aja Dan pas ngecek jam pun Wah iya bener dong Kita udah subuh ini gitu kan Terus gimana nih Udah yuk kita turun aja Gak bener nih di area sini Walaupun kita turun Kita istirahat di base camp Udah ya Kan Rasa penasaran juga udah hilang Terus kita juga udah yang namanya Ngerasain ngecam di Posamaran tuh Jadi kita istirahat di base camp aja Mereka berdua pun setuju Sampai akhirnya Mereka turun Dan alhamdulillah Mereka gak yang namanya Digangguin lagi Cuman sempat ditanya Sama si warga ini Atau si pihak base camp Kok udah turun sih Pagi-pagi gini Iya pak Gak apa-apa Kita gak summit kok Lagian juga kita Gak ngecam Di pos 5 Kita cuman ngecam Di pos samaran tuh Si orang base camp ini Cuman geleng-geleng kepala doang Dan tau Kenapa alasan mereka Sampai turun Di pagi hari ini doang Tapi si pihak base camp ini Cuman nyaranin Besok-besok Jangan diulang lagi ya Karena kita tidak pernah tau Di alam itu Akan terjadi apa Gitu kan Dan si ade sama si kakak ini Cuman manggut doang Dan meminta maaf Karena mereka berani Yang namanya ngecam Di tempat tersebut Ya si pihak base camp pun Memalumi Dan sebenernya Tidak ada yang salah Cuman ada baiknya Ketika mereka mendengar Sebuah isu Atau rumor Atau sebuah tempat Yang disakralkan Lebih baik mereka Menghargai Peringatan tersebut Terlepas dari mereka Percaya atau Enggak gitu kan Ya si kakak sama si ade sih Cuman manggut-manggut doang Karena memang Mereka berdua ini Adalah pendaki-pendaki Tambang Atau pendaki-pendaki Yang ngeyel Gitu kan Ya maaf bang Maaf bang Gitu kan Dan sampai akhirnya Adek sama kakak ini Izin istirahat Di base camp tersebut Gitu kan Dan istirahat Alhamdulillah Mereka Tidak kenapa-napah Dan Sampai Akhirnya Cerita ini pun Selesai Cuy Dan segala sesuatu Yang positif Dari cerita ini Silahkan kalian ambil Yang negatifnya Silahkan kalian buang Gua Samsung Untur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa